Saudara wali kota Solo sekaligus bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka memastikan ia sudah meminta izin ke PDIP sebelum ikut Pilpres 2024. Putra Sulung Jokowi ini mengaku sudah ikut prosedur sebelum dirinya menjadi peserta Pilpres 2024. Terkait hak istimewa atau privilege kepada keluarganya yang diungkap sekjen PDIP, Gibran mengaku tak mau banyak mengomentarinya. Sementara terkait keanggotaannya di PDIP, Gibran segera menjatuhal pertemuannya dengan Ketua DPC PDIP Kota Solo, Efeks Rudiatmo. Ya itu monggo saya kembalikan lagi ke Pak Hasto. Oke, kira-kira dua minggu yang lalu saya sudah ketemu Mbak Puan dan Pak Arsyan. Beliau berdua sudah memberikan saya izin untuk ikut berkompetisi. Ya secepatnya. Rencana mau mengambilkan kata ya? Kapan? Nanti saya bicarakan dengan Pak Ketua DPC dulu. Mantap Pak. Usai putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Rakabuming resmi menjadi Bacawapres Prabowo Subianto, hubungan PDIP dengan Jokowi kini tampak renggang. Yang terbaru, sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto curhat karena merasa partainya ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Padahal selama ini, PDIP mengaku telah memberikan banyak privilege pada Jokowi dan keluarganya. Tak mau larut dalam kesedihan, bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku partainya akan terus berjuang. Ganjar menegaskan PDI Perjuangan tidak cengeng. Kesedihan itu pasti ada, tapi kita nggak akan cengeng. Banteng nggak cengeng. Banteng ketaton itu langsung bergerak. Jadi, kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. PDI Perjuangan itu waktu PDI juga dihajar habis-habisnya, dibakar itu. Bahkan ada yang mati kok. Jangan lupa dengan kudatuli loh ya. Dan kita coba fight terus. Kita nggak cengeng. Dengan segala apa namanya yang terjadi. Dan sampai detik ini, saya tetap menghormati Pak Jokowi, saya menghormati Mas Gibran sebagai keppilihan bidang politik. Sebelumnya dalam keterangan tertulis, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan perasaan partainya pas Cagibran resmi jadi cawapres Prabowo. Alasan melanggar konstitusi kembali ditegaskan Hasto, menyertai perasaan PDIP yang merasa ditinggalkan Jokowi. Hasto bilang, Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Curhat dari Sekjen PDI Perjuangan ini semakin menggambarkan bagaimana hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi saat ini. PDIP yang sudah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, kini harus berhadapan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.